Halo teman-teman, ATL Indonesia dimana saya berada, semoga teman-teman selalu sehat dan memperhatikan banyak rejeki kali ini kita membahas manfaat buah leci yang sayang dilewatkan leci atau lici, ini adalah buah yang memang tidak begitu populer ya, di masyarakat mungkin karena harganya yang literatif lebih mahal, dan distribusinya yang tidak begitu banyak di jual orang tapi, buah leci ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh leci adalah buah jenis tropis yang hampir serupa dengan lengkeng, jadi dia mirip dengan lengkeng, dan masih satu keluarga dengan kelengkeng, rambutan ya, jadi buah ini memiliki kulit buah dagingnya berwarna putih ya, sementara bagian luarnya ini merah dan agak hijau, apabila masih mentah, kalau sudah masak dia berwarna merah merona daging buahnya putih persis seperti kelengkeng atau rambutan rasanya yang manis kemudian bercampur sedikit dengan asam ini akan memberikan sensasi segar pada buah ini apabila di kita gunakan dan masukkan kepada dalam minuman-minuman ya minuman atau ke apa namanya es campur kandungan utamanya disini adalah karbohidrat dan air karena memang mirip dengan rambutan nah selain adanya air karbohidrat protein juga ada dalam apa namanya konsentrasi yang rendah ada serat pangannya ada lemaknya dalam kondisi yang sangat rendah selain itu buah ini mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh leci mengandung vitamin C tembangga hingga potasium buah ini memiliki antioksidan polipenol yang sangat baik untuk kesehatan ya selain polipenol juga ada apicat, tecin dan pelaponoid di dalamnya lalu yang jadi masalah apa saja sih yang menjadi manfaat buah leci ini bagi kesehatan kita nah manfaatnya yang pertama menjaga kesehatan kulit leci memiliki sejumat intrisi yang mendukung kesehatan kulit vitamin C meningkatkan kesehatan kulit menjaga tanda-tanda penuaan antioksidannya di dalamnya juga membantu melawan kerusakan oksidatif yang kedua menjaga tekanan darah leci kaya akan potasium atau kalium jadi membantu mempertahankan tingkat tekanan darah yang sehat dan kalium mampu melawan hipertensi dengan menormalkan kembali tekanan yang ketiga meningkatkan kesehatan pencernaan serat di dalam leci dapat membantu menyehatkan pencernaan dengan mengatur pergerakan usus yang kemudian efektif menjaga sembelit serat mampu membantu melancarkan proses buang air besar dan menormalkan gerakan peristaltik usus jadi seratnya ini meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan dan membantu menurunkan kolesterol nah yang nomor empat meningkatkan sirkulasi darah tembaga pada makanan sehat membantu meningkatkan pergembangan sel darah jadi tembaga ini ada di dalam buah leci ini dengan kadar yang sangat rendah mikro elemen jadi disini penting ya yang nomor lima meningkatkan sistem kekebalan tubuh vitamin C yang ada di dalam leci ini bisa menjadi booster untuk sistem imun tubuh sekaligus memberikan efek yang baik terhadap tubuh leci memiliki senyawa bioaktif yang menekan kadar neurotransmitter yang menyebabkan kecemasan insomnia dan stres yang berakibat mempengaruhi terhadap kekebalan tubuh nah lanjutnya nomor enam mengatasi anemia dan kekurangan jad besi leci dengan kandungan jad besi di dalamnya memiliki kemampuan untuk memberikan asupan besi dengan kadar yang cukup ya sehingga dapat mengatasi anemia mengatasi gangguan yang terkait dengan hemoglobin karena besi bahan baku pembentukan hemoglobin lalu yang nomor tujuh membantu melawan radikal bebas senyawa antioksidan folifenol yang terkandung di dalam leci ini mampu menangkal dan memelindungi tubuh dari oksidan jadi adanya vitamin B komplek dan adanya folat niasi meningkatkan kadar HDL baik dalam tubuh vitamin B6 mendukung sistem syarap yang sehat dan membantu memetabolisme karbohidrat protein dan lemak nah sementara nomor 8 yaitu baik dikonsumsi oleh ibu hamil kandungan polat yang terdapat di dalam buah leci ya disini dapat membantu memperbaiki gangguan dalam hal sintesis yang terkait dengan pembentukan sel darah jadi akan terbebas dari anemia megaloblastik nah juga disini pada ibu hamil adanya serat dan kadar kemanisan yang sedang ini sangat cocok untuk ibu hamil dengan kondisi diabetes gestasional jadi tapi disini pastinya jangan berlebihan karena berisiko menaikkan gula darah nomor 9 membantu menurunkan berat badan buah ini membantu menurunkan lemak tubuh ekstra leci yang kayak polifenol itu mengurangi berat badan dan mengurangi apa namanya untuk mengemil lebih banyak karena serat pangannya ini memberi rasa kenyang dan memberi efek bagi tubuh kita untuk tidak mengkonsumsi makan-makanan karena memberikan rasa kenyang yang lebih lama nomor 10 meningkatkan pertumbuhan rambut nah disini leci ternyata mampu memperbaiki hal terkait dengan rambut mencegah rontok karena kandungan antioksidannya membuat pertumbuhan rambut lebih baik nomor 11 menjaga kesehatan kardiofaskular leci mengandung senyawa oligonal yang mampu meningkatkan produksi oksidanitrat kandungan ini mampu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebar jadi palsodilatasi ya disini yang kedua belas meningkatkan kesehatan tulang kandungan kalsium besi mangan pospor magnesium ini mampu memperbaiki optimalkan fungsi tubuh termasuk tulang jadi tulang yang kuat itu terhindar dari penyakit yang menyerang pada tubuh kemudian yang ke tiga belas yang terakhir mengoptimalkan energi leci ya disini mengoptimalkan energi pagi hari karena di dalamnya sini ada vitamin C ada karbohidrat kemudian ada sumber serat pangan dan disini vitamin C yang baik itu memproduksi kolagen dan karnitin yang diperlukan memmecah lemak menjadi energi oke ya itu saja mengenai 13 manfaat buah leci yang kita review kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat menikmati